Gerakan Negara Islam Indonesia, NII, terus mengembangkan jaringan. Di Sumatera Barat saja, anggotanya sudah ribuan orang. Belum lagi sel-sel mereka yang lain di seluruh Indonesia. Untungnya, aparat dengan sigap meredam gerakan berbahaya itu. Anggota NII diberikan dua pilihan, cabut bayat alias cabut sumpah setia atau dihukum. Anggota NII sumbar memilih opsi pertama. Sebanyak lebih dari 900 orang telah melakukan cabut bayat. Mereka mau kembali ke dalam pelukan NKRI. Mereka mengakui Pancasila dan UUD 45 sebagai dasar negara. Menurut Kepala Staff Kepresidenan Muldoko, NII sudah menyusup ke kalangan ASN dan mahasiswa. Jaringan NII yang begitu luas itu telah dibangun sejak era Sekar Maji Marijan Kartos Wirio pada 1950-an. Metode perekrutan dilakukan melalui bayat dan lewat garis keturunan. Langkah pertama melalui jaringan internal dengan penanaman pemikiran negara Islam. Doktrin tersebut disebarkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kelompok ini mengaku sebagai NII garis putih. Mereka berasal dari kampung tempat Kartos Wirio dilahirkan. Cara kedua melalui perekrutan anggota secara umum yang disebut bayat. Ini adalah proses pengambilan sumpah setia kepada organisasi. Sebelum bayat, ada empat langkah perekrutan yang diberi kode P1, P2, P3, dan P4. Ada tiga tahapan bayat, yaitu bayat jemaah imamah, bayat NII atau kenegaraan, dan bayat perjuangan. NII jauh lebih bahaya dibanding jaringan teroris lainnya. Tetap waspada, jangan beri ruang pada bibit NII. Tetap waspada, jangan beri ruang pada bibit NII. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.